Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan memberikan informasi 5 update penting setelah update ke V3.4.0 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Halo teman-teman semua sekarang gue akan langsung aja teman-teman semua mereview Perubahan-perubahan dari eFootball 2024 Mobile Dan disini bisa kamu lihat teman-teman semua Ini adalah perubahan yang kita inginkan sama-sama Dimana teman-teman semua kita itu bisa melakukan custom formasi Teman-teman semua dimana kalau kamu lihat disini asalnya gue itu menggunakan formasi 4-3-3 Tetapi teman-teman semua disini untuk formasinya bisa kita acak Teman-teman semua disesuaikan dengan posisi yang kita inginkan Teman-teman semua ini ngeri-ngeri sih teman-teman semua Lihat disini gue menggunakan formasi 2-4-4 super ofensif Dan gak hanya itu teman-teman semua kita pun bisa menggunakan teman-teman semua 3-3-4 Ini akan sangat enak banget untuk melindungi teman-teman semua pertahanan Dan juga tentunya penyerangannya tuh Ini formasi ngeri-ngeri sih teman-teman semua 7 pemain di depan dan 3 pemain di belakang Ampun, 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 ampun Dan juga tentunya teman-teman semua setelah kita mencoba untuk mengganti formasi ke 3-3-4 ini Teman-teman semua kita akan lihat apakah beneran formasi ini kita bisa pakai ya di gameplay Karena tentunya percuma aja kalau misalkan formasi ini gak bisa dipakai di dalam gameplay Hanya dalam formasi aja teman-teman semua Dan mudah-mudahan ini bisa dimasukkan ke dalam fitur dream team teman-teman semua Karena tentunya biasanya konami itu kalau nambahin fitur-fitur yang kayak gini Biasanya yang pertama itu di autentic dulu teman-teman semua di laga autentic Sebagai percobaan nah nanti teman-teman semua kalau percobaannya udah bagus Itu biasanya bisa diterapkan untuk dream team kita Dan langsung aja teman-teman semua sekarang kita akan langsung review gameplaynya Teman-teman semua disini beneran sih teman-teman semua formasi 3-3-4 nya bisa kita terapkan ya di dalam permainan Nah disini bisa kamu lihat disini back 2 ada 3 kemudian disini lihat Dalam pola penyerahan gue teman-teman semua banyak banget penyerangnya Dan emang bener sih teman-teman semua 3-3-4 2 CF dengan 2 second striker itu enak banget untuk dalam penyerangan teman-teman semua Lawan gue pun walaupun eh ayah teman-teman semua Tapi secara pergerakan pun dia akan kesulitan untuk melawan kita Lihat formasi 3-3-4 teman-teman semua baik dalam menyerang ataupun bertahan Ini 3-3-4 akan sangat ngeri-ngeri sih teman-teman semua Dan juga tentunya disini kita lihat dari defensinya tuh bener kan Hanya ada 3 pemain yang ada di belakang Dan juga tentunya disana teman-teman semua ada Bruno Penaldes kembali Dan disini kita mencoba menyerang tuh Enak banget pak 3-3-4 dengan 4 penyerang itu dalam penyerangan enak banget Disana rapinya tinggal di-pressing aja Aduh gila-gila-gila masih bisa ditutup disengka dong sama lawan gue Dan ini sebenarnya adalah perubahan yang sangat ngeri-geri-geri Untuk Konami ini bisa jadi game mobile bola terbaik di muka bumi ini Aku cinta Konami Ampun, 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 ampun Kemudian update-an yang kedua teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi tentang update-an eFootball x Blue Lock ya teman-teman semua Jadi ini in collaboration eFootball 2024 dengan Blue Lock, Tekelock, Telock, Termantul-Mantul Bahkan kamu udah tau sendirilah setelah kamu melakukan update teman-teman semua Maka icon eFootballnya itu berubah jadi icon Blue Lock dan juga tentunya eFootball 2024 Mobile Dan juga tentunya teman-teman semua Disini Konami sudah mengkonfirmasi sehubungan dengan gambar dan video yang diteribitkan di luar game Sehubungan dengan kampanye kolaborasi Blue Lock yang dimulai di tanggal 21 Maret ini Nah Konami itu menemukan bahwa peringkat keseluruhan yang ditampilkan dari beberapa kartu pemain perkembangan Pasca pemain lebih rendah daripada peringkat dalam game yang sebenarnya teman-teman semua Jadi memang teman-teman semua untuk kampanye Blue Lock ini udah dimasukin sama Konami Teman-teman semua di tanggal 21 Tetapi teman-teman semua disini Konami itu mengkonfirmasi ada sedikit permasalahan Dimana kartu-kartu pemain ini teman-teman semua itu menampilkan rating yang tidak sesuai dengan yang seharusnya Ada juga tentunya teman-teman semua Nah disini Konami udah mengeluarkan daftar pemain-pemain teman-teman semua Yang dimasukkan dalam kampanye Blue Lock ini teman-teman semua yang pertama itu ada Alejandro Garnacho Kemudian untuk desain kartnya ini belum desain kart resmi ya teman-teman semua Ini hanya pemanis aja teman-teman semua disesuaikan dengan bocoran desain kart yang di e-football Cina ya Teman-teman semua dimana kalau kamu lihat desain Inzaghi kan di belakangnya ada si Isagi dan juga tentunya Inzaghi Sehingga teman-teman semua kemungkinan besar desain kart untuk si Alejandro Garnacho ini kemungkinan kayak gini Kayak si Bacira ya teman-teman semua karena Alejandro Garnacho juga lagi jago banget dribblingnya Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada Bruno, Cupo Motung, kemudian Harry Kane, Kimmich Kemudian ada Rasprot, Keprot, Keprot dan balik lagi ini desainnya hanya pemanis aja Kemungkinan besar desainnya akan kayak gini tapi untuk desain resminya nanti kita akan tonton setelah e-footballnya bisa dibuka Karena kemungkinan besar bisa dibukanya itu sekitar jam 3 sore teman-teman semua Itu pun kalau nggak diundur kalau kita lihat sih teman-teman semua setelah mengalami permasalahan kayak gini Kemungkinan besar bakal diundur sama Konami dan juga tentunya akan ada juga si Hoilun teman-teman semua Nah disini kemungkinan besar akan ada si Hoilunnya itu versi si Chigiri teman-teman semua Dimana Chigiri sama-sama merah lah Dan juga tentunya disini ada juga Takefu Sakubo dan juga tentunya Muller tak kelar-kelar Pokoknya apapun kampanyenya pasti harus ada orang Jepangnya Ngeri-geri-geri tapi ya memanglah teman-teman semua Si Nagi ini mirip sama Takefu Sakubo teman-teman semua Karena tentunya kontrol dribbling bolanya pun ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Kemudian teman-teman semua disini di minggu kemarin itu Konami udah mengkonfirmasi akan ada item baru teman-teman semua Dimana item baru ini itu akan memperkuat tim impian kamu Nah disini teman-teman semua prediksi gua kemarin itu akan ada booster posisi teman-teman semua Dan seperti yang kita lihat disini Konami itu sekarang menambahkan fitur baru Yang namanya kemampuan posisi belajar Nah kemungkinan besar teman-teman semua kemampuan posisi belajar ini itu Akan digunakan untuk meningkatkan teman-teman semua rating pemain disesuaikan dengan posisi favorit dia ya Teman-teman semua ini sama kayak PES 2021 kemarin teman-teman semua dimana Selain ada booster keahlian ada juga booster posisi tekesi-kesi termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini Konami juga mengupgrade beberapa keahlian posisinya ya Dimana kalau kamu lihat teman-teman semua sekarang untuk Tuan Muda Vinicius Junior yang versi standar ya Dia itu udah support menjadi CF seperti yang kita kotih bersama Sebelum update kemarin Tuan Muda Vinicius Junior keahlian posisinya itu cuma di LMF dan juga tentunya LWF Tetapi sekarang versi standarnya udah bisa dijadikan CF ini akan berdampak Kepada pemain high leg dan juga tentunya pemain POTW selanjutnya untuk Tuan Muda Vinicius Itu udah pasti bisa dijadikan CF gak seperti yang dulu-dulu tuh teman-teman semua Kalau dulu kan kalau misalkan ada POTW Tuan Muda Vinicius Junior kalau posisi murninya LWF Itu belum bisa dijadikan CF tapi kalau Tuan Muda Vinicius Junior nanti setelah update ini Itu kemungkinan besar akan tetap bisa dijadikan CF karena tentunya udah diupgrade dari pemain standarnya Kemudian disini ada juga si Rodrigo juga dimana dia juga udah diupdate teman-teman semua Dimana sekarang dia juga udah bisa dijadikan posisi CF termantul-mantul dari pemain standarnya Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan ada penambahan hadiah dari goal penalti ya Teman-teman semua kampanye harian penalti yang setiap hari kamu nendang penalti tuh Nah disini Konami sudah mengkonfirmasi setelah update ke V3.4.0 ini hadiah akan ditambahkan Dan gue sih berharapnya ya teman-teman semua hadiahnya itu salah satunya ada anime card teman-teman semua Karena tentunya kebetulan kan sekarang dimulai dari tanggal 21 Maret Konami lagi bekerja sama dengan Blue Lock teman-teman semua Jadi akan sangat ngeri-ngeri kalau misalkan hadiahnya adalah anime card Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton